selamat pagi tentang gerakan non-lokomotor gerakan tidak berpindah tempat yaitu materinya di alaman 116 kemudian 117 118 dan terakhir penutupan di alaman 125 tema 2 tema 3 alaman 116 117, 118 tentang mengayun, mempungkukkan dan menepuk lutut mengayun, mempungkukkan badan dan menepuk lutut nah yang pertama kita akan mempraktekkan di alaman 116 yaitu gerakan mengayun lengan dan membungkukkan badan kemudian lanjut gerakannya sampai di alaman 117 yang kedua gerakan mengayun lengan dan menepuk lutut sampai di alaman 118 jadi yang pertama mengayun lengan dan membungkukkan badan yang kedua mengayun lengan dan menepuk lutut kemudian kita tutup dengan di alaman 125 masih subtema 3 tentang permainan berjermin jadi dari alaman di materi 116, 117 dan 118 materinya digabung menjadi satu di alaman 125 permainan berjermin jadi permainan berjermin itu gerakan menirukan gerakan pasangannya jadi gerakan meliuk, membungkuk, dan menepuk kalau kalian punya saudara di rumah bisa dipraktekkan entah dengan abang kalian rakan kalian sama adik kalian juga bisa kalau kalian gak punya saudara bisa juga dengan orang tua kalian nah kalau gak punya sendirian orang tua kalian lagi bekerja akhirnya lagi bekerja juga atau sekolah ataupun lagi bikin materi sendiri kalian bisa melakukannya dengan berjermin kalian cari cermin besar dan disitu bisa menirukan gerakan kalian seolah-olah ada teman kalian oke makanya dinamakan permainan berjermin atau gerakan menirukan pasangan yang lain kita akan lanjut gerakan mengayun lengan mengayun lengan dan mengubungkan badan jadi itu gerakan masuk kategori gerakan non-lokomotor karena tidak berpindah karena tidak ada perubahan gerakan tubuh yang berpindah entah berjalan ke kanan ataupun di kiri makanya disebut dengan gerakan non-lokomotor karena tidak berpindah masih di tempat tersebut kita akan mulai dengan berdoa dulu sebelum melakukan aktivitas yang lain agar diberikan kemudahan kemudahan diberikan kelancaran sampai selesai dan jangan lupa kalian bisa dilakukan di rumah ataupun di luar lapangan mungkin di luar rumah juga bisa di dalam rumah juga bisa karena ini gerakannya tidak berpindah tempat oke kita mulai ada berdoa berdoa dimulai oke doa selesai kita lanjut ke pemanasan oke sebelum pemanasan ingat-ingat kaki kalian dibuka selebar bawah kalian oke agar pemanasannya tidak terganggu dari gerakan kaki sampai di dalam gerakan tangan 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Sekarang masuk ke gerakan kaki Jadi kaki kanan dulu Kita melihat kaki kanan Biasa ditulis 1-8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sekarang tarik ke kaki Kalian bisa tarik ke samping Kaki kanan cukup Untuk menahan tubuh kalian pada saat Kesamping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ini fungsinya buat melatih kekuatan otot kaki kalian Kemudian putarkan pergelangan kalian Biasa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Induk melatih kelentuan persen yang kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sekarang lagi Lari Lari di tempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah Kita sudah selesai Gerakan pergelangan atau pemanasan Kita lanjut ke Paterinti Yaitu Gerakan mengayun Membukukan badan dan mengayun Mengayun badan dan Mengayun lengan dan mengubukkan badan Yang pertama berdiri Di jam 116 Yang pertama Mengayun lengan dan mengubukkan badan Posisinya pertama berdiri Kemudian kedua tangan terus ke depan Dan puterakan tangannya dari depan ke belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bisa juga variasi depan belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Intinya diputar Kemudian yang berikutnya Gerakan mengayun lengan dan mengubukkan badan Yaitu Nah disini kita masuk ke mengubukkan badan nih Tadi mengayunkan Sekarang mengubukkan badan kalian Jadi kayak posisi ini kayak mau rubuh Kemudian kedua tangan Posisinya tarik ke belakang Jadi lurus ya Sesuai dengan bau kalian Kemudian diayunkan ke depan dan belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi kita juga bisa variasi dengan gerakan mengayun Sambil berputar Kayak gerakan yang tadi berdiri Tapi posi tubuhnya masih tubuh, bungkuk Atau kayak mau sholat teruk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah yang terakhir posisi tangannya berdiri Kita ulang lagi Dari gerakan yang pertama Gerakan berdiri Kemudian memutar kedua tangan Sampai membubuk dan mengayunkan tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kemudian berdiri lagi Oke Ini gerakan yang pertama Mengayunkan tangan dan mengubuk Badan yang kedua Mengayunkan lengan dan menukup Yang pertama sama Posisinya berdiri Kemudian kedua tangan terlentang Atau pulsen ke sambil Buka ya Oke kita mulai Kemudian kalian Masuk membubukan Grup kalian ditutup Kita ulang kekidik Teruskan tangannya Terus sudah Kita grup Seperti ini nih Kemudian diayunkan 1, 2, 3, 4 Pelang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke Masuk ya Kita ulang lagi Gerakan 2 Mengayunkan lengan dan menukup Bluetooth Sampai berdiri Kemudian dalam tangan Menukup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dan yang terakhir yaitu Kalian bisa Mempraktekan gerakan Yang tadi Yang Yang awal kita praktekan Gerakan main lengan Dan membukkan badan Kemudian main lengan Dan menukup Sambil bermain Berjermin Tadi yang Saya bilang di awal Teman-teman Bisa dipraktekan sama Orang tua kalian Saudara atau ada kalian Bahkan sama teman kalian Kalaupun semuanya Bisa Bisa melakukan Prakteknya dengan Becemi Jadi kalian bisa Menirukan gerakan Diayunkan Kayak tadi awal Sambil menirukan Gerakan temannya Oke Kalian bisa dipraktekan Di rumah Tugas kalian dipraktekan Di rumah Dari Gerakan Mengayun Dan membukup Sambil menut Lutup Kemudian dikirim Ke Pak Iguan Tugasnya Via WA Via foto aja Yang bisa pakai video Oke Jadi Dari gerakan Aktifitas Belum Tidak ada yang Membuat kita lemas Atau bersakit Jadi semuanya Membuat tubuh kita Kuat Dan semakin Sehat Jangan lupa Olahraga Dari Akhir pokokan Atau hari libur Jogging Berkewis Atau penenang Agar Tubuh kita Semakin kuat Dan semakin Sehat Dan kondisinya Setiap balik Semakin Dan tidak terjangkit Sius Oke Semoga bermanfaat Kita bertemu lagi Di pembelajaran Jarak jauh Atau dari Di Rebu depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh